Pemirsa Time TV ketemu lagi dengan kita di posko gerakan relawan bersatu lawan Corona yang tiap hari semakin ramai, partisipasi masyarakatnya semakin tinggi untuk ikut menyumbang gerakan ini agar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saat ini kita di posko ini kedatangan tamu Ketua Kadin Kabupaten Malang, Pak Prio Sudebio namanya. Nah, beliau ini ke posko ini mau apa? Kita tanyakan langsung agar masyarakat bisa tahu visi-visi beliau ini dan partisipasi beliau di gerakan ini seperti apa. Pak Prio, siap. Kedatangannya bisa dijelaskan ke posko ini untuk apa, Pak Prio? Saya Prio Bogang, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Malang dan juga Ketua Kadin Kabupaten Malang. Siang ini saya mengantar magic crystal yang bahannya atau seperti yang untuk disinfektan. Jadi penyemprot anti-kuman, penyemprot anti-bakteri yang sangat baik untuk digunakan sebelum kita memulai beraktifitas. Yang kedua, hari Minggu kemarin saya bersama relawan dari Kadin dan Pemuda Pancasila telah membagikan hand sanitizer, juga membagikan maskel, vitamin, serta pinjem alat dari Malang Bersatu untuk... COVID-19, kita bagikan kepada pengunjung atau masyarakat yang beraktifitas di stadion kanjuruan. Alhamdulillah, walaupun tidak banyak, karena masyarakat sudah banyak yang tahu tentang bahaya COVID-19 ini, ya tetap kita bagikan sampai habis. Terus, habis itu hand sanitizer-nya kita siapkan 40 liter, dan alhamdulillah atisias dari orang-orang yang, terutama dari beberapa pengurus masyarakat di sekitar Kepanjen. Kita sumbangkan ke sana. Dan siang ini, kita sumbangkan ini, untuk terus disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta saya menghimbau kepada semua orang-orang yang berkelebihan, terutama pengurusaha, agar juga memberikan kontribusi kepada Malang Bersatu untuk lewat Malang Bersatu, kita menebar kebaikan bagi masyarakat, agar virus COVID-19 ini bisa punya dari negara Republik Indonesia. Jadi gini, perlu diketahui oleh masyarakat, apa sih yang dibawa Pak Prio ini? Nah, ternyata Pak Prio ini membawa Singapur Magic Crystal. Nah, ini bahan untuk membuat disinfektan Pak Prio ya, untuk dilakukan penyemprotan baik benda mati maupun orang ya, ini bisa aman ya. Nah, hebatnya lagi, satu sendok Magic Crystal ini bisa digunakan untuk 20 liter air penyemprot. Nah, ini luar biasa. Pak Prio bawa berapa ini Pak Prio? Kemarin, satu dus saya makan langsung dari Singapur. Ya, saya kekalah artis dari Kanjulan, langsung semuanya saya bawa ke sini. Wah, luar biasa artinya kalau satu bungkus ini bisa 10 sendok, artinya bisa 200 liter bahan penyemprot. Ini kalau satu bungkus. Pak Prio ini kayaknya membawa lebih dari 10 bungkus. Ini Alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat untuk mematikan virus corona ini. Terakhir mungkin Pak Prio, hal hibuan kepada masyarakat, kepada kadir yang membawahi pengusaha-pengusaha ini, bagaimana menyikapi bencana ini? Yang pasti kita tetap waspada, tidak panik, mematuhi semua anjuran dan perintah dari pemerintah dan penekah hukum. Stay di rumah, kalau bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, untuk sementara waktu. Tidak berkerumur ke banyak orang. Oke, demikian Pemirsa Times TV, laporan kita kali ini dari Posko Relawan Gerakan Malang Bersatu. Semoga gerakan ini bisa menginisiasi, menginspirasi masyarakat untuk berkontribusi dalam gerakan sosial ini. Terima kasih. Salam Pancasila!